Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun merespon video viral Bupati Blora Joko Nugroho yang bernyanyi sambil berjoket tanpa mengenakan masker di sebuah acara. Ganjar meminta agar pemimpin memberikan contoh yang baik kepada warganya, terutama dalam penanganan COVID-19. Ganjar Pranowo yang ditemui wartawan mengaku, mengetahui Bupati Blora Joko Nugroho bernyanyi sambil berjoket tanpa mengenakan masker di sebuah acara dari media sosial yang sempat viral. Ganjar pun telah merespon dan memberi peringatan lewat media sosial. Ganjar mengingatkan kepada pemimpin daerah supaya memberikan contoh yang baik bagi warganya, terutama dalam upaya penanganan COVID-19. Atas pelanggaran protokol kesehatan ini, Ganjar tidak akan beri sanksi, namun meminta Bupati untuk introspeksi diri. Jangan kasih contoh yang buruklah untuk seluruh pemimpin. Kita ini butuh contoh. Butuh contoh, butuh teladan, butuh narasi positif. Maka kalau kemudian elit kita tidak memberikan contoh, ya rusak semuanya. Ada komunikasi yang terlalu berat ini? Langsung tidak kemarin saya tuliskan, karena saya terimanya juga dari medsos, maka saya minta untuk mereka menyampaikan. Karena sebenarnya di Blura sendiri, dari cara berkomunikasi melalui medsosnya, saya anggap termasuk yang bagus, cukup responsif. Maka cukup untuk mereka melakukan itu, gitu ya. Sehingga, apa namanya, semua tidak pernah sadar. Maka kalau sudah pemimpin tertingginya nanti begitu ya, ini akan menjadi contoh tidak baik. Jangan diulani lah, nanti memimpin kesungkanan-kesungkanan seperti yang lain. Belum ada sanksi. 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 Karena Bupati ya suruh nyansiin diri sendiri aja dia. Kalau saya udah malu aja. Sebelumnya beredar video, Bupati Blura bernyanyi dan berjogah di sebuah acara perhelatan di daerah Randu Blatung, Blura, Jawa Tengah. Video tersebut sempat viral karena sang Bupati bersama PNS dan penyanyi tidak mengenakan masker. Astika Danyar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!